Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi menuju siang Baik, kali ini kita akan membuat program Dimana akan menuangkan konsep fisika Disini adalah konversi suhu Yang akan kita buatkan program dengan struktur pengulangan form Tetap salam semangat belajar bersama saya Ini dia konsep fisika yang akan kita coba buatkan programnya Jadi kita diminta untuk buat program Untuk dapat mengkonversi temperatur air dari Celsius ke Riamor, Fahrenheit, Kelvin Sekaligus nanti kita dapat menentukan wujud daripada zat cair atau air disini ya Pada temperatur tersebut Input dari keyboard Nah itu adalah temperatur awal Lalu bagaimana kenaikannya Terserah user nantinya Lalu temperatur akhir itu adalah TF Gunakan struktur pengulangan form Kemudian tampilkan dalam bentuk tabel Gimana cara buat dalam bentuk tabel Saya sudah pernah buat pada video sebelumnya Teman-teman bisa feedback lagi Bisa dilihat pada playlist Python saya Langsung saja kita tuliskan shortcode-nya Berarti disini kita punya temperatur awal yang akan dimasukkan Saya buat nama variable-nya itu adalah TI Disini perlu diingat kita akan melakukan pengulangan for yang batas awal akhirnya diinputkan dari program Itu kita perlu membuat P daripada masukannya itu adalah integer Kalau teman-teman masukannya dalam string Siap-siap saja menemukan kendala pada saat running Masukkan temperatur awal Berapa yang diinginkan Kemudian kita disini Berapa naikannya juga kita masukkan dari dalam program keyboard nantinya Kemudian kita masukkan kenaikan temperatur Temperatur atau suhu sama saja Oke segar sejajar saya buat disini Kemudian temperatur akhir Sama dengan disini input Masukkan temperatur akhir Masukkan nilai temperatur akhir Sama dengan kata Oke ini disamakan saja Biar cakep ya Buat program kalau kita udah pang programnya Setelah itu kita gimana buat keluarannya yang Tapi yang enak dipandang Sudah sampai disini teman-teman Lalu kita akan membuat dia pengulangannya adalah for Ini guna yang saya buat tadi Ya for Apa yang akan dilupin Itu adalah temperatur dalam Celsius yang akan dikonversikan Jadi nilai temperatur Celsiusnya itu langsung nambah-nambah-nambah gitu nantinya Dan flowchartnya udah tersedia pada playlist algoritma Jadi bisa diikuti bergandengan dengan program yang disini Kita punya rank Nah rank ini Ini kan biasanya teman-teman buat batas awal Batas akhir misalnya 60 Kenaikannya 10 Sekarang saya buat itu adalah masukan dari keyboard Jadi disini saya bisa buat batas bawahnya ya Temperatur awalnya itu adalah TI Kemudian temperatur akhir yang saya inginkan itu adalah TF Dan kenaikan atau step ya Saya buat itu adalah Speed Seperti itu Nah setelah itu Kita bisa membuat rumusan Kita mengkonversi nih Jadi kalau Oh sorry-sorry Ini ketinggalan di keduanya Kalau ketinggalan di keduanya nanti indentasinya gak on ya Jadi R disini ya Ini rumusan konversi ya R sama dengan 4 4 per 5 Dikali dengan berapa Suhu Celsiusnya Gitu ya Kemudian saya punya Fahrenheit Fahrenheit berarti kita punya Rumusan adalah Adalah 9 per 5 ya 9 per 5 9 per 5 Kemudian ditambah Tuh tunggu Kali C dulu Oke Kemudian ditambah 32 That's it Itu ke 31 Ditambah 32 Walaupun pada Prioritas dia udah oke Tapi saya lebih aman Membuat dia dalam tanda kurungan K Ya Kelvin ya Jadi C Ditambah Disini Kita punya Penjumlahnya dengan 273 ya 273 Atau ada yang buat 273 273,15 Oke Asalkan buatnya dengan Tidak Sudah disini Ya Satu lagi yang diinginkan pada program Itu kita bisa menentukan Wujudnya 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 gimana nih Wujud gaib Wujudnya kita bisa tentukan Dia padat kah Cair kah dia Atau gas ya Kita ignore sedikit Ignore ya Mengabaikan dari bagian temperatur Kita buat kesepakatan Bahwasannya kecil Daripada 0 Itu adalah Padat gitu ya Besar dari 100 derjat Itu adalah Gas Seperti itu Oke Kita coba Biar batasnya Tentu disini Kita akan menggunakan Struktur if Nah ini udah Ada campurannya nih Karena kita udah belajar Pengulangan di atas Boleh-boleh saja Saya masukkan disini Ya Jadi C kecil Saya mengikuti yang Flowchart yang dibuat Sama dengan 0 Disini Jangan lupa titik 2 Maka Saya buat disini Wujud Oh sebentar Wujud Wujud disini apa Wujud sama dengan Dia punya Fasa Padat Ini Ini Setelah itu Setelah itu Kalau disini Kita punya yang lain Boleh saya pakai Lift ya Nah Berarti disini Kita punya C Yang nilainya itu Besar sama 100 Jangan lupa Titik 2 Jangan lupa titik 2 lagi Maka Ini maksudnya Variable wujud ini Simpan ya Kalau seandainya Saya besar dari 100 Maka wujud saya itu adalah Fasa gas Fasa gas Ada lagi? Enggak Jadi saya bisa buat L saja disini Titik 2 nya Jangan lupa Wujud Sama dengan Ini berarti Fasa Air Begitulah caranya Ya teman-teman Nah Sudah selesai disini Oh Ini ke bawah Jadi ya Taruh nanti Sudah selesai Sampai disini Maka teman-teman Butuh untuk Noprint Noprint Hasil keluaran yang ada Nah Sesuai dengan Plotcard yang saya buat Keluaran yang kita Hasilkan itu adalah Satu baris ya Adalah satu baris Dengan ketentuan Itu adalah Mengikuti Apa saja Variable yang ada Ya Ini saya buat Acak aja dulu ya Dan menerima itu adalah C Gitu ya Kemudian R Kemudian Kita punya Fahrenheit Kemudian Kita punya Kelvin Punya rupsa Tadi ya Kemudian Kita punya Wujud 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 Nah Sudah Sudah Bisa kita running Mari kita coba Untuk Merunningnya Ya Mari kita coba Oke Disini sekarang Saya punya temperatur awal Agar kelihatan ya Min 20 Misalnya disini ya Kenaikan temperatur 10 Disini saya buat 110 Oke Keluarannya seperti ini Ya Nah Perjalanan kita sekarang Kita akan buat Tabelnya agar lebih bagus Ya Saya udah buat video Bagaimana cara agar Membuat tabel itu Menjadi lebih Bagus ya Maka Tentu di atas Disini Kita buat dulu Kepalanya Gitu ya Atau Disini judul ya Jadi kita buat disini Print Ya Saya buat Kepalanya ya Teman-teman Oke Ini dia Kepalanya Ya Nah Bisa diperhatikan disini ya Jadi kita buat print Seperti ini Ya Jadi ini adalah Judul daripada tabel kita nantinya Ya Jadi kelihatan ke bawah itu Seperti apa Di bawah Tentu kita Tutup juga Ya Kita bisa tutup Dengan Ini juga satu Bisa print ini ya Kita bisa copy Pindahkan ke bawah Sini Kita pastik Kok pastik Pes Gitu ya Copy Pes Gitu ya Nah Lalu Tadi ini kan Gak rapi Ini gak rapi Itu yang akan kita coba Rapikan Dan teman-teman Bisa lihat kembali ya Video saya ke atas Saya langsung buat aja disini Karena sebelumnya Saya sudah pernah buat nih Gimana cara kita Agar Keluaran kita ini Menjadi Rapi Ini adalah formatnya Nah Saya coba-coba ini Ini saya buat Empat Oke Tadi apa Oke Tadi itu adalah Integer Kemudian R R R R R Saya mau buat Saya kasih empat belas Aja ini ya Empat belas Kalau kita buat F Dia panjang ya Saya buat dia aja Oke Kenapa G Kenapa F Silahkan balik lagi Ke video yang di atas Lalu Saya buat disini Empat das D juga Empat das D juga Kemudian Calvin ini Dia tidak banyak Komah ya Saya kasih space Sepuluh B saja Oke Kemudian Wujud 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 Nah wujud Dia ini string Jadi hati-hati Jangan dikasih Dia BFB Di Nah Kita buat dia Sepuluh Kita coba nanti Ini ya Nah boleh Oh oh Ini Yang merah Titik 2 That's it Oke This is known yet again Bisa buat Lalu disini Simps Oke Mari kita coba Untuk Running nya Kita coba Running Temperatur awal Saya buang Min 20 ya Min 20 Temperatur akhir 120 Oke Kenaikan Sorry Kenaikan 10 Kemudian Temperatur akhir 120 Oke Sudah tersusun Lebih rapi ya Nah Tapi ini perlu Digeser sedikit nih Crayamore ini Mari kita coba Perbaiki Ini udah Jauh lebih bagus Hasil keluaran kita Ya Jadi teman-teman Perhatikan disini ya Temperatur akhir kita 120 Ingat Batas akhir adalah Kita n kurang 1 Gitu ya Jadi jadinya Segini Sampai disini Sampai 110 Gitu ya Kita coba Perbaiki batasnya Yang ini Maksud saya Yang tadi R itu kan Besaran gitu ya Ini mungkin 8 Cukup kali ya Oke Intinya nanti tinggal Diatur-atur aja Ini Yang sesuai Atau yang bagus Keluarannya Seperti apa Ya Kita coba lagi Sekali lagi Sekali lagi Ini Min 20 Kemudian Kenaikannya 10 Sampai 150 Nah Sip Ya Udah Bagus ya Teman-teman Keluarannya Sudah rapi Sudah berbentuk Tabel Seperti ini Ya Cukup puas Kalau buat program Sampai keluarannya Kita bisa lihat Dengan Dengan rapi Seperti ini Ya Jadi buat program Sudah paham Ya Sampai pada seni Membuatnya Dengan bagus Gitu ya Mudah-mudahan Video ini bisa Dipahami Dan cukup membantu Proses pembelajarannya Gitu ya Dan kalau error disini Apa yang terjadi Kadang-kadang Kalau kita buat Pada for ini ya Kalau variable input Dari luar ini Hati-hati saja Ya Kita harus membuat Tipenya itu adalah Integer Gitu Ini beberapa kesalahan Yang mungkin Masih selesai juga Sering terjadi Seperti itu Gitu ya Dan ini adalah Batas akhirnya Kalau batas akhir Berarti dia nanti Tidak masuk Kalau dia tidak cukup Step yang dibuat Gitu Mana sih langsungnya Ya Gitu Kayak yang tadi ya Kalau sampai 120 Ya Jadi yang kecetak Itu sampai 110 Karena dia N kurang 1 Baik teman-teman Demikian video Untuk pengulangan ini Semoga bermanfaat Ya Sekali lagi Kalau seandainya cukup Membantu pembelajarannya Mengenai pemprograman Ya Noding itu seru Gitu ya Silahkan di subscribe Semoga juga Ya Banyak manfaatnya Sekarang itulah Yang saya cari Dari pembuatan Video ini Gitu Saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Sampai jumpa